Hai guys kembali lagi di channel adventure and traveling di video kali ini kita lagi jalan-jalan dimana ini ya pokoknya daerah bala raja timur deh guys karena kita mau masuk kalian bisa melihat itu adalah gerbang tol bala raja timur dan kita akan coba melakukan perjalanan dari bala raja timur menuju Tangerang ya kita lihat mapnya dulu ya seperti biasa kalian juga supaya bisa melihat oke ini dia mapnya ya kita sudah taruh titik ini di Karawaci ya jadi kita nanti keluar tolnya tol Karawaci ya guys kita lihat kondisi jalan tolnya seperti apa eh jadi untuk pintu masuknya pintu masuk di gerbang tol bala raja timur ini tarifnya tuh masih nol guys jadi nol aduh minum dulu sepertinya minum nih serak nih aduh kayak jadi tarifnya tuh masih nol ya guys nanti keluar baru ada biayanya kalau nggak salah di eh gerbang tol cikupa ya di gerbang tol cikupa itu baru ada biayanya nanti kita lihat biayanya berapa dari gerbang tol bala raja timur menuju cikupa biayanya berapa supaya teman-teman juga tahu kan ketika teman-teman mau lewat tol kira-kira saldo etolnya cukup apa enggak nih ya ya kan kurang atau enggak pas atau enggak ya nanti kita lihat ya guys dan kita lihat juga nanti suasana dan kondisinya jalan tol di sore hari tentunya ya kan kalau kalian lihat di map itu kan kita tiba nanti 1823 ya kan kurang lebih perjalanan kita selama 28 menit lagi nih guys ya berarti sekarang ini kurang lebih jam 6 kurang dikit lah jam 6 kurang 5 guys ya jam 6 kurang 5 sore hari bagaimana suasana jalan jalan tol berarti kalau dari bala raja ini merak tangerang ya jalan tol merak tangerang nah itu aja deh jalan tol bala raja tangerang hehehe oke kalau lihat dari map sih merak Jakarta ya guys jalan tol merbak nah merak merak Jakarta merk jkt wes jkt ee 2 tiga hah hehehe jkt 2023 kan ini tahun 2023 bukan jkt48 yah guys hehehe oke untuk ee suasananya ya kalian bisa melihat ini masih agak longgar trek mungkin disini ya nggak tahu di depan Sana nanti my friend Biasanya padatnya itu Di gerbang tol Cikupanya Itu mulai padat Karena mengantri untuk membayar tentunya Oke Kita jangan terlalu nengah deh Di jalur 2 saja Jalur 3 ya Kalau dari kiri jalur 3 ini Jalur 4 Untuk kencang 1, 2, 3 ya bener 3 Masih lancar ya guys Suasana jalan Tolnya Dan saya juga Mau ngasih informasi Jalan Kalau kalian menggunakan mobil kecil Jalan Atau gerbang mana Yang dipilih di Cikupa Ya kan Karena banyak yang belum Tahu teman-teman Ya kan Taunya sama semua Ternyata Ada yang beda loh Ya kan Ada yang lebih cepat Ada yang antrianya pendek lah Ibaratnya seperti itu Antrianya lebih pendek dari Yang ini Yang biasanya Ya kan Biasanya kan kalian tau lah Di gerbang Tol Cikupa Itu pasti Antrianya panjang Ya kan Ya enggak Nah Makanya nanti Liatin terus ya Tonton terus Saksikan terus Jangan pernah di skip Nanti kalian salah jalan Kita akan kasih tau Gerbang Terpendek antrianya Mudah-mudahan Masih banyak yang belum tau Ya Karena kalau sudah tau semua Yaudah Ngantri juga guys Oke Ini kita sudah melihat Rambunya Cikupa Pasar Kemis Kita ambil Jangan terlalu kanan ya teman-teman Ambil posisi yang kiri sini Nah Di jalur 2 Kalau kalian sudah melihat Tulisan Cikupa Pasar Kemis Ya kan Ini kan sudah Mau dekat nih Gerbang Tol Cikupa Kalian ambil Di jalur 2 Atau jalur 1 Jalur 1 atau 2 Nanti kita lihat ya Lebih enak Di jalur 1 atau 2 Nah itu tulisannya ya Cikupa Pasar Kemis Ke kiri Terus kanan Supaya tetap Di jalan tau merang Jakarta Jalan tau Tau merang Merang Ini kita masih di jalur 2 ya Di jalur 2 Ya Tetap di jalur 2 My friend Terus kanan Supaya tetap Di jalan tau merang Kalau map kan selalu Mengarahkan ke kanan Kita ambil yang kiri Nah kita ambil yang kiri Jangan yang kalian yang kanan Itu kan Tulisannya tuh Ada rambunya Jakarta Kanan Atau kiri Kita ambil yang kiri Gerbang atau yang ini Ini antrian terdekat Atau terpendek Nah Orang ngiranya Orang mengira Ini tuh antrian panjang Karena disini sudah mulai ngantri Sedangkan jalur yang sebelah kanan Itu kan belum terlihat antriannya Dan ternyata Itu di ujung sana Nanti kalian bisa lihat Dan bahkan kadang-kadang Antrian yang jalur sebelah kanan Itu nyampe sini Sama Panjangnya Kalau lihat dari belakang ya Panjangnya sama Tapi gerbangnya yang beda Ini gerbangnya udah kelihatan loh Gerbang Tolji Kupa Ya kan Jadi kalian ambil jalur yang ini ya Sebelah kiri Jadi ada rambu Jakarta Ke kanan Ke kiri ya Itu ada rambunya Rambunya Jakarta Ada Jakarta ya Kanan Atau kiri Kalian ambil yang sebelah kiri Tapi memang sepertinya Banyak yang sudah tahu juga Teman-teman Jadi banyak yang ambil Jalur sini Karena memang ini jalur terpendek Antrian terpendek Ya kan Karena dari jalan tadi Itu udah Deket Langsung gerbangnya Nah sekarang kita lihat Nominalnya My friend Ya Tarif tolnya 11 ribu Ini saya sebutin Karena struknya Nggak ada itu Nggak keluar Tahu ada tombolnya Atau nggak Kita ambil posisi kanan ya Supaya kita bisa melihat Kondisi di jalur Yang kanan Nah ini Kalau kiri ini kan Masuk nih Dari kedaton Masuk tol Nah ini teman-teman Kebetulan memang Yang kanan juga ini Lagi pendek Ya kan Biasanya tuh antrianya Kalian lihat Lihat aja deh Kalau antrianya sama Antara jalur kanan Dan jalur kiri Sudah kelihatan Antrianya sama lah Ibarat kata Ya kan Sejajar tuh Mendingan ambil yang kiri Itu lebih pendek Ya Jadi tahu ya Jadi ke kiri ini Bukan keluar ke Kedaton Atau pasar kemis ya Tapi memang Gerbangnya itu Terbagi menjadi dua Dan disana Jarak gerbangnya itu Lebih dekat Nah Kalau ini kan Jauh disini Jauh disana Jauh disini Oke Nanti Belakang masih banyak Kendaraan Oke Itu satu tuh Jadi kalau nanti Kalian lihat Pokoknya ya Intinya Kalian ambil Sebelah kiri Kalau Antrianya itu Sejajar Ya Antrian Antrian mobil Kanan dan kiri Kalau sudah sejajar Ambil yang kiri Oke Itu poin pertama Tips Tips Cara melewati Gerbang Tol Cikupa Kebetulan ini Nggak 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 macet nih Teman-teman Ya kan Di hari Rabu ya Ini hari Rabu ya Teman-teman Ini hari Rabu Nggak macet Tapi kalian bisa melihat Sepanjang kiri Ini mobil Mobil Apa ini Terkeluar Warna hijau Berbaris Minggir semua Teman-teman Apakah itu Terk tanah Biasanya kan Nunggu Jam ya Nunggu waktu Nah itu banyak sekali Sebelah kiri Setelah Gerbu yang Tol Cikupa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke sampai sejauh ini kondisi atau suasana jalan tol Merak Jakarta masih tergolong lancar ya Teman-teman ya lancar jaya tidak ada kemacetan di sore hari ini jam 6 sore sekarang jam 6 lewat 4 menit nah jam 6 sore ya kan kondisinya lancar Atau sudah pada lewat semua ya karena yang saya tahu biasanya di gerbang tol Sikupa ini macet ya kan Oke satu kilometer lagi gerbang Tol Bitung Curug ya teman-teman ya jadi kalau kalian mau ke Bitung atau ke Curug siap-siap ambil posisi sebelah kiri ya Keluar 26 namanya Keluar 26 ini KM 27 mungkin KM 26 ya makanya keluar 26 Kalau kalian sudah melihat satu kilometer lagi kalau kalian mau ke Bitung atau ke Curug ambil posisi ya mendekat ke kiri lah ya kan ke jalur 3 ya kan Nah 500 meter lagi teman-teman baru mulai nambah ke kiri biar kalian gak ngagetin yang lain gak motong nanti ya kan Awat ini terlalu deket ada kendaraan besar nah kalian main langsung potong dia gak siap wah itu bahaya teman-teman Oke karena kita mau ke Karawaci kita lurus terus Nah itu ya Bitung Curug keluarnya depan sini ya teman-teman ya Jakarta Tangerang Tangerang Jakarta lurus terus Nah ini sepertinya mulai padat nih Hitung Dan di sisi tol banyak mobil truck ya kan Jadi jangan ambil posisi kiri itu macet Karena banyak yang berhenti teman-teman Dan untuk kecepatan maksimum itu juga ada rambunya teman-teman 100 km Ya 100 km per jam kecepatan maksimumnya Dan kecepatan minimumnya 60 km per jam Jadi gak boleh terlalu pelan juga ya untuk di jalan tol ya Kecuali padat seperti ini teman-teman Kan gak mungkin kenceng-kencengnya gak Bisa bahaya Ada alat ukur laju saya kurang tahu Kita close aja karena saya gak tahu ada atau enggak Menurut informasi map ada alat ukur laju Ya alat mengukur kecepatan Ya mungkin ada ya kan Tapi posisi dimana saya kurang tahu Oke tinggal 3,9 km lagi Kita akan keluar Karawaci Binong Legok Keluar 21 26 Bitung 21 Karawaci ya Berarti kurang lebih 5 kg Jarak dari Bitung ke Karawaci ya Itu kurang lebih 5 kg Untuk tolnya Nah ini mulai padat ya teman-teman Mulai padat Padat kendaraan ya Kita lihat dari map juga warnanya Orange ya Warnanya orange Artinya agak padat tapi jalan Kalau merah kan itu macet Iya kan Kalau biru lancar Karena kalian bisa lihat Sebelah kiri itu mobil-mobil besar semua Kontainer-kontainer my friend Kontainer semua Sebelah kiri Jalan-kontainer my friend 1,9 km lagi Ya ingat ya Nanti 1 km lagi Kita harus mulai mengambil Jalur Ke agak ke kiri Ya kan Gunakan lajur kiri Mungkin untuk yang Apa ini Ya akan keluar kah Ya Atau mobil besar kah Ya bisa jadi Ya kan Oke Nah itu ada Udah ada rambunya ya teman-teman Udah ada rambunya Karawaci Binong Lego 1 km lagi Jadi kita juga harus Mulai mengambil Jalur Agak ke kiri Ya Jalur ketiga Atau kedua Ya jalur kedua aja teman-teman Ya kan Karena di depan kita Sudah tinggal 500 meter lagi Nah ini ya Ini rambunya Karawaci Binong Legok 500 meter lagi Ini kita harus Sudah mengambil Ke kiri Nah Oke Aman Karawaci Binong Legok Jadi setelah Flyover ini Baru dia belok Ya tapi kita Dari jauh-jauh Sudah harus ambil kiri Supaya tidak Nanti motong Ya kan Motong jalan orang Khawatir Yang dipotongnya ini Gak senang Dan memang gak boleh Teman-teman Ya kan Potong-potong Jalan orang itu Ya gak boleh Bahaya Bahaya khawatir Gak siap aja Oke ya Nah Kita sudah mulai Masuk jalurnya Jalur Karawaci Ya teman-teman Sebelah kiri ini Ini pintu masuk Kalau kalian dari Supermall ya Berarti dekatnya Supermall ya Persis seberang UPH Ya Ini pintu masuknya Disini ya Kalau dari Karawaci Jadi Karawaci itu Ada dua Ya kan Yang ke Supermall tuh Yang disana Ini yang Pinang Sia Atau Hipermat Ya Cyberpack Kalau gak salah Nah Kita sudah Sampai nih Teman-teman Kalau Karawaci Binolego Keluar 21 Oke teman-teman ya Karena kita sudah Keluar dari Tol Ya kan Ini gerbangnya Kalau mau masuk dari Pinang Sia Sini Hipermat Ya maka cukup sekian dulu Video kita kali ini Kesimpulannya Tol Sore hari Ya kan Di hari Rabu ini Lancar ya Tol dari Balaraja Tangerang Ya kan dari Balaraja Menuju Tangerang ya Balaraja Timur Tentunya Karena kita akan masuk dari Balaraja Timur Oke ya kondisi dan suasananya Lancar Tidak ada kemacetan Teman-teman Jadi cukup sekian dulu Video kita kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Dan terhibur tentunya Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye Bye